Ibu terimalah salam di dalam Dharma, namo sang yang adik budaya, namo budaya para kesempatan pagi menjelang siang kesempatan ini kita akan bersama-sama melakukan, memenuhi Bapak Ibu sesekalian yang minta untuk diwisudi sebagai umat Buddha yang sah, yang menyatakan pelindungan kepada Buddha Dharma dan Sangga agar wisudi ini mantap, baik saya maupun Anda akan saya tanya dulu silakan Bapak Ibu jawab dengan jujur yang mau wisudi, apakah Anda mau wisudi, mau menjadi umat Buddha tidak ada paksaan dari manapun dan atas kesadaran sendiri, silakan jawab karena tidak ada paksaan dari manapun dan atas kesadaran sendiri Anda menjadi umat Buddha maka permohonan Anda untuk menjadi umat Buddha akan saya penuhi dengan saya tuntun memucapkan Wanda Nati Saranadan Pancasila sebagai syarat sahnya Anda menjadi umat Buddha Bapak Ibu, Saudara, 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 saya membagi ya Mari kita mulai untuk acara wisuri pada pagi hari ini terlebih dahulu mari kita bersama-sama untuk membacakan nama karatata nama karatata kita mulai Alhamdulillah dikumpulkan salah satu biar cepat tidak semua maju kembali duduk semula selanjutnya selamat menikmati Alhamdulillah 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 Adina dana vera manisika padam samadhyami. Kamesumi cacara vera manisika padam samadhyami. Kamesumi cacara vera manisika padam samadhyami. Musawada vera manisika padam samadhyami. Surah meraya maja pamadha tanah vera manisika padam samadhyami. Surah meraya maja pamadha tanah vera manisika padam samadhyami. Sekarang tirukan apa yang saya ucapkan akan saya bimbing Anda menggunakan bahasa Indonesia yang tadi sudah palingnya ucapkan. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha. Tuhan Yang Ma'asa. Terpujilah Sang Bhagawa. Terpujilah Sang Bhagawa. Yang telah mencapai penerangan sempurna. Yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah para makhluk suci dan luhur buddhinya. Terpujilah para makhluk suci dan luhur buddhinya. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dharma. Aku berlindung kepada Sangga. Aku berlindung kepada Sangga. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Dharma. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Dharma. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Sangga. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Sangga. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Dharma. Kami melatih diri untuk tidak membunuh dan menganiaya makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri untuk tidak berbuat jinak. Untuk tidak berbuat jinak, aku bertekad melatih diri untuk tidak mengucapkan omong kosong dan dusta. Aku bertekad melatih diri tidak makan dan minum yang bisa melemahkan. Yang bisa melemahkan kesadaran dan menimbulkan ketagian. Saya sendiri tidak perlu diulang. Itulah para umat Buddha, para upasaka dan upasika, lima latihan kemuralan yang harus dilatih. Dengan melatih kemuralan ini akan mendapatkan kebahagiaan, kesehatan lahir dan batin dan akan mencapai nibbana. Praktikalah tuntunan pansa salah indengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Imanipan saskapadani selena sukatin yanti selena buka sampada selanin nebutin yanti tasmasilang wisodayi. Sekarang ada pemberkatan. Kita tangan beranjali. Bawantu nanti sebelum selesai diulang lagi. Bawantu satpamanggalara Tutsapadani selesai dikota Sampadani selesai dikota Sampadani selesai dikota Terima kasih telah menonton 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 Namanya Terima kasih telah menonton 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 namanya Dhamma Palu Alvin Dwi Satria namanya Dhamma Daika Novyani Ayudha Ayudhya Wahyudi namanya Panya Carini Titin Eko Yulianti ibu itu namanya Ayah Paramita Tansuelian Tansuelian maaf ya lidah saya Sada Kaliani ya saya biasa saya biasa nyebutkan nama-nama itu Pak Ijo, Pak Ijem, Pak Imen gitu ini lidah Weni ya Weni Hartoyo Namanya Kusalacarini Hidup yang hidup baik yang terbaik Simingsu Simingsun Dhamma Joti Giofani Subiantoro Namanya Dhamawaru Kemudian Linda Susilowati Kumalasari David Mahyudi Namanya Dhamamito Namanya Dhamamito Belum ada nama Belum ada nama Belum ada nama ya Ailoan Ailoan Nama Budis Nama Budisnya Loan Inilah Perempuan Loan Loan Mana Muditawati Artinya Mudita Yang selalu simpatik Setiap datang ke beliau Tidak rugi Sudah Inilah Bapak Ibu Tahap pertama Wisudi Tadi ada yang ngatakan Ada beberapa yang masih juga Mau berkenan untuk Wisudi Nanti tunggu Di jadwal berikutnya Ya mohon maaf kemarin itu Karena memang saya perjalanan Dari Surabaya ke Jogja Itu di Di dalam bis itu Di WA Bu Bintang Ya Bante kapan kematiun Kan gitu Ya nanti kita atur waktu Gimana bisa dikumpulkan Mudah-mudahan nanti Kalau bukan hari kerja Bisa lebih banyak lagi Ya Selamat Bapak Ibu Sesekalian Bapak Ibu Berniat Untuk menjadi umat Buddha Yang betul-betul Sah sebagai umat Buddha Yang menyatakan Belindung kepada Buddha Dharma Dan Sangga Bapak Ibu Sesekalian yang saya hormati Sudah banyak Sudah ribuan Bahkan jutaan umat Ya Warga dunia Menyatakan pelindungan Kepada Buddha Dharma Dan Sangga Dan saat ini Kurang lebih 400 Sampai 500 juta Penduduk dunia Itu menyatakan Beragama Buddha Beragama Buddha Ini kan jumlah yang cukup Besar sekali Dalam jangka Waktu Sekarang Agama Buddha Sudah berusia Kurang lebih 200 250 250 Berapa 250 Berapa 256 Ya Kelihatannya 66 Usia agama Buddha Jadi Sebuah ajaran Bisa bertahan Sekian lama Itu Karena memang Betul-betul Agama Ibaratnya Itu sebuah Resep-resep Kehidupan Jadi sudah banyak Orang merasa Tenang Dan damai Ya Apabila Betul-betul Konsisten Terhadap Ajaran Sang Buddha Dan Selamat Kupara Bapak Ibu Sekalian Dengan Divisudi Berarti Menggugah Semangat Bapak Ibu Untuk Aktif Di wihara Setidak-tidaknya Datang ke wihara Puja Pakti Di sini Itu Seminggu Sekali Minimal Paling sedikit Kalau tidak Punya Waktu Seminggu Sekali Ya Dua Minggu Sekali Kalau tidak Punya Dua Minggu Ya Tiga Minggu Sekali Atau Sekali Pas Tahun Sekali Tidak Apa-apa Pas Waisa Atau Bisa juga Bapak Ibu Berurusan Dengan Wihara Biasanya Kalau pas Keluarganya Ada Kematian Dan Ada Manten Biasanya Datangnya Seperti Itu Yang Penting Bapak Ibu Bukan Rutinitas Datangnya Kewihara Itu Kualitas Kehidupan Itu Bisa Berubah Untuk Apa Setiap Datang Kewihara Pulangnya Bertengkar Dengan Suami Artinya Ajaran Ajaran Budha Belum Menjadi Reset Kehidupan Dan Menjadi Umat Budha Tentunya Jangan Takut Karena Ada Beberapa Orang Itu Yang Takut Kalau Dulu Boleh Makan Ikan Dan Daging Setelah Jadi Umat Budha Harus vegetarian Tidak Harus Tergantung Latihan Anda Mau Melatih Yang Makan Daging Juga Boleh Yang Tidak Juga Boleh Jadi Ada Beberapa Tradisi Dalam Agama Budha Dalam Sangga Agung Binaan Sangga Agung Dan Masjid Budhayana Itu Ada Tiga Pilihan Yang Bisa Bapak Ibu Latih Ada Tradisi Terawada Ini Yang Boleh Makan Daging Ada Tradisi Mahayana Yang Bertikat Tidak Makan Daging Yang Tantrayana Sekalipun Mahayana Itu Boleh Makan Daging Silahkan Bapak Ibu Nanti Semakin Kesadaran Anda Cinta Kasih Anda Itu Berkembang Nanti Dengan Sendirinya Tidak Makan Daging Itu Bukan Selamanya Karena Alasan Agama Alasan Kesehatan Juga Banyak Juga Saya Takut Kolesterol Tidak Makan Daging Saya Biar Pandai Terutama Yang Remaja Yang Anak Anak Saya Tetap Makan Daging Protein Tinggi Ikan Ikan Itu Ada Pengaruh Tergantung Nanti Suatu Di Titik Kebijaksanaan Bapak Ibu Dengan Tidak Makan Daging Saya Lebih Bervelas Asih Kepada Makhluk Hidup Karena Tidak Ada Daging Itu Yang Diperoleh Tanpa Menghilangkan Nyawa Makhluk Hidup Kalau Ayam Mati Justru Kita Malah Ragu Untuk Makan Itu Itu Ayam Penyakitan Kalau Mati Sendiri Malah Ragu Jadi Silahkan Disini Nanti Bapak Paritanya Atau Doanya Ada Tiga Tradisi Yang Sudah Umum Yang Mandarin Dengan Yang Geng Lebih Bervariasi Mau Parita Juga Bisa Untuk Memulai Pengetuan Dharma Yang Lebih Komplet Lagi Sudah Saya Bawakan Buku Buku Ada Dharma Pada Sekarang Umat Buddha Juga Harus Pembaruan Juga Kalau Dulu Menonjolkan Bahasa Mandarin Bahasa Pali Banyak Yang Tidak Tertarik Ya Karena Bahasa Mandarin Bahasa Pali Tidak Bisa Langsung Diketahui Itu Kitab Sujinya Langsung Ditulis Pakai Bahasa Indonesia Dulu Waktu Saya Awal Belajar Agama Buddha Saya Bukan Dari Kecil Beragama Buddha Juga Setelah Dewasa Beragama Buddha Itu Harus Ditekankan Bahasa Pali Kenapa Harus Bahasa Pali Dijawab Karena Bahasa Pali Itu Bahasa Yang Dimengerti Oleh Semua Makhluk Hidup Saya Jawab Kalau Alasan Itu Salah Besar Kenapa Saya Itu Salah Satu Makhluk Hidup Juga Tidak Tau Kenapa Bapak Ibu Ya Tadi Dituntun Pakai Bahasa Pali Seolah Olah Ini Betul Betul Di hadapan Buddha Itu Bahasa Menggunakan Bahasa Pali Dianggap Bapak Ibu Tadi Saya Tuntun Pakai Bahasa Pali Itu Bapak Ibu Orang India Terus Biar Tahu Biar Paham Yang Diucapkan Tadi Itu Saya Ulang Menggunakan Bahasa Indonesia Sebab Ada Juga Pernah Di Wihara Pembinaan Ini Saya Ngedakan Kuis Sebutkan Pancasila Jawabnya Apa Yang Saya Tunjuk Ketuhanan Yang Maksa Itu Pancasila Dasar Negara Bukan Pancasila Budis Apa Manfaat Bapak Ibu Beragama Buddha Banyak Sekali Kita Mendapatkan Manfaat Beragama Buddha Saya Sering Guyon Juga Di Saat Ada Umat Baru Itu Biar Biar Tertarik Agama Buddha Orang Buddha Umat Buddha Kalau Berdoa Lebih Cepat Dikabulkan Karena Doanya Pakai Dupa Disobruk Soboruk Kabulkan Dak Dari Pada Kepanasan Dak Kabulkan Saja Kenasep Itu Guyon Kenapa Umat Buddha Pakai Dupa Dupa Itu Kalau Dibakar Itu Menyebarkan Keharuman Keharuman Dharma Dan Harumnya Buddha Harumnya Dupa Ini Ada Kelemahnya Mengikuti Arah Angin Angin Yang Kesana Pergi Kesana Tapi Harumnya Kebajikan Seseorang Itu Bisa Melawan Arah Angin Anda Berdana Yang Terdengar Anda Berdana Orang Dermawan Itu Bukan Cuma Arah Sana Saja Namun Segala Arah Bisa Itu Contohnya Seperti Itu Dupa Apakah Harus Umat Buddha Kalau Datang Kewihara Harus Tancap Dupa Tidak Ada Keharusan Selama Ruangan Itu Sudah Wangi Sudah Mendukung Untuk Berbuja Bakti Ya Sudah Kita Terima Pengjangkapan Yang Nanti Tidak Pakai Dupa Pengharum Ruangan Itu Saja Kalau Kepengen Suasananya Harum Jadi Tidak Ada Keharusan Dalam Jumlah Tertentu Sebab Ada Anggapan Semakin Banyak Dupa Yang Dibakar Sebanyak Semakin Cepat Dikabulkan Tidak Tidak Selamanya Itu Yang Tidak Harus Membawa Dupa Yang Penting Hati Saya Bersujud Dan Ketika Anda Datang Ke Wihara Itu Bukan Nyembah Patung Saya Menghormati Menghormati Dan Nyembah Beda Saya Menghormati Guru Yaitu Buddha Jadi Pakai Dupa Dan Disini Juga Nanti Ya Akan Saya Terangkan Satu Persatu Atau Mungkin Bu Bintang Juga Sudah Menjelaskan Altar Altar Ini Jadi Kalau Ada Umat Yang Lain Itu Tanya Itu Bisa Menjawab Atau Bisa Belajar Lewat Internet Sekarang Belajar Agama Apapun Itu Bisa Buka Internet Sudah Tidak Perlu Buku Lagi Sebetulnya Itu Maka Kalau Mau Dana Saya Saranan Itu Untuk Buka Parita Juga Ada Yang Juga Ada Di Situ Video Video Juga Lebih Praktis Lagi Numpuk Numpuk Juga Gini Yang Ada Buku Buku Seperti Ini Yang Tidak Terbaca Itu Bukan Cuma Perpustakaan Disini Disini Mungkin Tidak Terbaca Juga Ini Bukan Cuma Di Wihara Lain Pun Tidak Terbaca Juga Karena Sudah Jenuh Dengan Buku Buku Jadi Bapak Ibu Sekalian Tadi Saya Tuntun Bapak Ibu Mengucapkan Pansasila Buddhis Apabila Bapak Ibu Ingin Meningkatkan Silanya Jumlah Yang Dilatih Bisa Ditambah Masih Ada Di Atasnya Oh Saya Kok Terlalu Sedikit Menjalankan Pansasila Itu Tak Tambah Silanya Jadi Delapan Atasila Biasanya Di saat Tanggal Tertentu Tanggal Satu Tanggal Lima Biasa Bapak Ibu Meningkatkan Silah Yang Biasa Pakai Bedaknya Tebal Tebal Misalnya Saja Begitu Latihan Atasila Bedaknya Tipis Saja Yang Biasa Sehari Yang Mendengarkan Musik Boleh Mendengarkan Tapi Dikurangi Makan Juga Bisa Biasa Makan Sehari Empat Kali Lima Kali Dikurangi Jadi Tiga Kali Ada Yang Makan Empat Kali Lima Sehari Dikurangi Jadi Tiga Kali Yang Dipentingkan Niatnya Untuk Belantih Coba Sekarang Kalau Tidak Bisa Mengendalikan Terhadap Yang Kita Makan Apa Hasil 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 Yang Tuan 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 Pasti Sudah Terasa Penyakit Adanya Itu Di Saat Muda Kita Temu Makan Enak Tuan 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 Melatih Tuan Tuan Minggu Jangan Jangan Lupa Jangan Lupa Untuk Hadir Dan Kalau Masalah Teramah Teramah Nanti Bisa Digilir Juga Suatu Waktu Undang Romoheru Mau Yang King Juga Tim Ini Artis Mandarin Semua Artis Mandarin Sudah Masuk Youtube Terus Kalau Pelayanan Pelayanan Menjalin Komunikasi Sekalipun Kita Jauh Surabaya Dan Matium Sekarang Sudah Berdatol Tentunya Jarak Menjadi Dekat Sekali Namo Sang Yang Adi Budaya Namo Budaya Ditutup Terus Nanti Diakhiri Dengan Foto Bersama Mari Kita Akhiri Dengan Membasakan Nama Karagata Kita Mulai Namo Namo Suwakato bhagavata dhammo dhamma namasami namo dhamma. Supatipano bhagavato sawaka sanghu sangham namami namo sang. Sahwisata bantus kita atau semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sahju sahju sahju. Namo sahaya di budaya, namo budaya. Namo. Saya pesan Bapak Ibu menjadi kematikan, karena menjadi orang yang aneh tidak mau kakuh mengetahui. Ya, otak utama tetap itu. Bapak Ibu tetap menghormati Dewa-Dewa yang ada di sini. Kegiatan-kegiatan yang tetap harus lebih aktif Tunjukkan kualitas kita yang lebih baik Melalui tutur kata-berkata Dan apapun Jangan mengganti orang yang amek Sekarang kita foto bersama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih